Pemirsa, Sabtu 3 September 2022, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menghadiri penutupan kegiatan Tilawatil Quran ke-1 dan MTK ke-3 tingkat Kecamatan Alam Barajo. Dalam kesempatan itu, Jeffrey Zen berharap para peserta dapat lebih meningkatkan kemampuan. Sabtu 3 September 2022, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menghadiri penutupan kegiatan seleksi Tilawatil Quran ke-1 dan Musabako Tilawatil Quran ke-3 tingkat Kecamatan Alam Barajo, bertempat di Masjid Muhammad Fabian Syaputra. Dalam kesempatan itu, Jeffrey Zen mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kegiatan MTK tingkat Kecamatan Alam Barajo ini. Dirinya berharap kegiatan MTK ini dapat lebih ditingkatkan lagi pada setiap tahunnya di Kota Jambi. Selain itu, dirinya berharap kegiatan ini dapat melahirkan Kori dan Korea yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau malam ini kegiatan menghadiri undangan penutupan MTK ketiga ketiga Kecamatan Alam Barajo, sekaligus seleksi Tilawatil Quran yang pertama yang diadakan di Kecamatan Alam Barajo. Kami sebagai Kota DPR dan Komisi 4, karena ini memang bidangnya Komisi 4, apresiasi panitia pelaksana yang sudah melaksanakan ini dengan suasana yang luar biasa, ini menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat terhadap khususnya pelajaran agama dan pelajaran Al-Quran cukup tinggi.